Dalam rangka menciptakan SDM Kalimantan Tengah yang berkualitas, profesional, serta memiliki daya saing yang dihasilkan dari perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Gubernur Kalimantan Tengah secara khusus meluncurkan program beasiswa bidik misi Kaltengberka, serta pemberian bansos kepada mahasiswa yang berprestasi serta tidak mampu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran secara khusus meluncurkan program beasiswa bidik misi Kalimantan Tengah Berka dan pemberian bansos kepada mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu, agar mahasiswa bisa terus melanjutkan pendidikannya sampai ke gelar sarjana dan bekerja mandiri. Program tersebut dalam rangka menciptakan SDM Kalimantan Tengah yang berkualitas, profesional, dan bersaing yang dihasilkan dari perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, sebanyak 109 mahasiswa di Kota Waringin Barat menerima bantuan beasiswa dan bansos dari Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja sekaligus melakukan pertemuan dan penyaluran bantuan sosial, serta launching bansos fungsi pendidikan Kalimantan Berka di Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mana dipusatkan di area Taman Kota Bundaran Pancasila, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Kegiatan ini dihadiri pula oleh anggota DPR RI DAPIL Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran, Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, Forkopimda Kabupaten Kota Waringin Barat, dan sejumlah kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait, serta mahasiswa di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam upaya mendukung pertumbuhan daerah Kalimantan Tengah, sektor sumber daya manusia pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah fokus dalam percepatan peningkatan kualitas SDM. Salah satunya dengan memberikan dukungan pada mahasiswa agar tetap semangat dalam menjalani studi pada masing-masing perguruan tinggi. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran dalam arahannya menjelaskan tujuannya kedatangan ke Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu ingin membantu para mahasiswa melalui bidik misi Kalimantan Tengah Berkah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyaluran bantuan beasiswa Kalteng Berkah bagi mahasiswa di seluruh Kalimantan Tengah, sekaligus penyaluran bantuan sosial bagi mahasiswa di Kabupaten Kota Waringin Barat. Bantuan Hiba berupa sembako yang disalurkan kali ini sebanyak 2.000 paket kepada mahasiswa di Kota Waringin Barat senilai 250.000 per paketnya.